Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, kita berada di hari Selasa, tanggal 30 Maret tahun 2021 Yang dimana seperti biasa, saya akan membacakan Ramalan Zodiacari ini Dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, diawali dari Zodiac Capricorn terlebih dahulu Aquarius, Pisces, sampai dengan yang terakhir Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan di hadapan teman-teman, sudah ada dua Dekartu Tarot Yang akan kita jadikan media atau sarana pembacaan Zodiacari ini Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Dan langsung saja kita awali pembacaan Zodiacari ini Hari Selasa, tanggal 30 Maret tahun 2021 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn terlebih dahulu Oke, untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini ada kartu The Emperor Dan kemudian di sebaliknya Di sini ada kartu Pack of Pentacles Kalau bisa saya katakan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Secara segi pemikiran ataupun secara segi perasaan Di sini kamu sudah tidak berada di bulan Maret lagi Atau bisa dikatakan pikiran kamu justru sepenuhnya Sudah berpijak di bulan April tahun 2021 Karena tentu saja di akhir-akhir bulan April ini Kamu sedang berusaha untuk mengevaluasi Apa-apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan kamu Atau kesalahan-kesalahan kamu Yang kamu buat selama hampir satu bulan Di bulan Maret tahun 2021 ini Dan tentu saja di sini kamu akan berupaya dengan keras Untuk tidak melakukan dan mengulangi Kesalahan yang sama Terutama ketika menghadapi bulan April tahun 2021 nanti Dan tentu saja di hari selasa ini Kalau bisa saya katakan yang hanya tinggal 48 jam lagi Bulan Maret ini akan segera berakhir Kamu sedang berpikir bagaimana caranya Supaya secara segi keuangan bisa mendapatkan peningkatan secara segi pemasukan Karena tentu saja kamu di satu sisi menyadari Bahwa di bulan April tahun 2021 Tentu akan ada banyak sekali pengeluaran Sehingga untuk menutup celah di dalam pengeluaran tersebut Kamu harus berupaya Untuk meningkatkan dari segi pemasukan kamu Dan saat ini kamu sedang berupaya Dan sedang memikirkan Cara yang tepat untuk bisa Menambah dari segi pemasukan kamu Baik dari pekerjaan kamu Ataupun dari usaha kamu Semuanya sedang kamu upayakan Supaya bisa mendukung kamu Untuk menambah profit Ataupun pemasukan kamu Dan untuk poin yang terakhir Di hari selasa ini Ketika berbicara Mengenai hubungan asmara Bisa saya katakan Hal yang terbaik yang terjadi Di dalam kehidupan kamu saat ini adalah Kamu dengan pasangan Masih bisa sama-sama Berada dalam keadaan yang dingin Walaupun memang ada beberapa Permasalahan yang bisa Mengakibatkan secara emosi Memanas Tetapi di sini kamu bisa Mendikinkan suasana Sehingga yang seharusnya Hubungan asmara kamu ini Ada letupan permasalahan Tetapi di hari selasa ini Bisa kamu minimalkan Dan bisa kamu ademkan Perasaan antara kamu Dengan pasangan kamu Dan ini sangat luar biasa sekali Dan kurang lebih memang Seperti ini pembahasan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Capricorn Saya bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di sini ada kartu Pack of Wands Dan kemudian Di sebaliknya Di sebaliknya Ada kartu Two of Pentacles Poin yang pertama Di sini masalah keuangan Harus betul-betul Bisa diseimbangkan Apalagi Menjelang detik-detik Berakhirnya Bulan Maret Tahun 2021 Kamu juga harus Segera mempersiapkan diri Untuk menghadapi Bulan April Tahun 2021 Sehingga Kalau bisa saya katakan Meskipun Ada beberapa Aquarius Yang bisa kita lihat Secara posisi Pemasukan kamu Dalam keadaan Yang lancar Tetapi Kamu juga harus Memperhatikan Bahwa kamu juga Harus mempertimbangkan Pengeluaran-pengeluaran Yang bisa saja Ketika kamu Tidak berhati-hati Maka akan ada Potensi Yang cukup besar Terutama Di dalam Segi Pengeluaran kamu Apalagi Di sini Di pundak kamu Masih ada Tanggung jawab Yang harus Kamu selesaikan Sehingga Mau tidak mau Memang Segi keuangan kamu Saat ini Sedang terbagi-bagi Dengan Berbagai macam Pengeluaran yang ada Bahkan Di awal-awal Bulan April Tahun 2021 Nanti Secara segi Pengeluaran Memang akan ada Pertambahan Secara Nilai Dan secara jumlah Tetapi Itu adalah Sebuah konsekuensi Yang dimana Kamu Pasti bisa Untuk menyelesaikan Pengeluaran-pengeluaran Yang cukup Pasti Terutama Di dalam Posisi Keuangan kamu Sehingga Kamu tidak usah Terlalu khawatir Walaupun ada Banyak pengeluaran Tetapi Secara segi Pemasukan Masih bisa Untuk Men-support Dari posisi Finansial Kamu Meskipun Dari sisi Pekerjaan Bisa saya Katakan Ada beberapa Pressure-pressure Ataupun Tekanan Yang tidak Mengenakan Tetapi Kamu bisa Mengatasi Hal-hal Tersebut Dengan baik Di dalam Lingkup Pekerjaan Kamu Dan untuk Segi usaha Di sini Memang Kamu sedang Membangun Usaha Kamu sendirian Kamu itu Membangun Bisnis Kamu sendirian Tidak ada Satupun orang Yang bisa Membantu Kamu Dan tentu saja Di sini Kamu harus Percaya Kepada Kemampuan Kamu Bahwa Walaupun Kamu sendirian Menjalankan Roda usaha Yang ada Di dalam Kehidupan Kamu Pasti Pasti Kamu bisa Untuk Mengembangkan Usaha Kamu Lebih Baik Lagi Dan Poin Yang terakhir Secara Hubungan Asmara Memang Di sini Kamu memiliki Pendirian Yang kuat Nah Terkadang Kamu memiliki Pendirian Yang kuat Ini Justru Malah Seakan-akan Pasangan Kamu ini Menganggap Kamu ini Keras kepala Padahal Itu bukan Keras kepala Tetapi Sangat Mempertahankan Prinsip Dan Pendirian Yang ada Dan Tentu saja Kamu harus bisa Mengkomunikasikan Kalau Kamu memiliki Pendirian Yang tegas Maka Harus bisa Kamu komunikasikan Dengan baik Kepada Pasangan Kamu Terutama Untuk Hari Selasa Ini Dan Kurang lebih Seperti ini Pembahasan Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di Hari Selasa Tanggal 30 Maret Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Aquarius Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di sini Ada Kartu Queen Of Wands Dan Kemudian Di Sebaliknya Ada Kartu Wheel Of The Year Yang Artinya Di sini Poin Yang pertama Ada Segi Positifnya Yaitu Dari Segi Keuangan Di sini Bisa Saya Katakan Di Hari Selasa Ini Tanggal 30 Maret Tahun 2021 Masih Bisa Dikategorikan Cukup Lancar Secara Segi Pemasukan Kamu Termasuk Dari Segi Usaha Ataupun Dari Segi Pekerjaan Di sini Bisa Saya Katakan Masih Bisa Mendompleng Dari Segi Pemasukan Kamu Alias Segi Finansial Kamu Di Hari Selasa Ini Sangat Dalam Kondisi Yang Kondusif Tetapi Dari Sisi Yang Lain Di Sini Kamu Harus Mewaspadai Karena Sepertinya Memang Ada Beberapa Potensi Potensi Yang Memunculkan Permasalahan Permasalahan Baru Yang Kamu Hadapi Pada Hari Ini Permasalahan Yang Lama Saja Belum Terselesaikan Kok Malah Mau Ditambahi Dengan Permasalahan Yang Baru Dan Hal Ini Sebisa Mungkin Usahakan Kamu Harus Menghindari Hal Hal Yang Berpotensi Menimbulkan Permasalahan Pada Hari Selasa Ini Termasuk Untuk Urusan Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Usahakan Kalau Kamu Tidak Ingin Terjebak Di dalam Permasalahan Hubungan Asmara Yang Terus Berlarut Larut Maka Disini Tidak Tidak Disini Adalah Bisa Dikatakan Seperti Emas Yang Sangat Berharga Maka lebih baik kamu diam untuk urusan hubungan asmara kamu Tetapi untuk urusan pekerjaan ataupun urusan usaha Serta di dalam penyelesaian masalah Kamu tidak boleh diam saja Kamu harus terus bergerak, harus terus berupaya Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Yang di hari selasa ini masih kamu hadapi Dan tentu saja tadi di awal sudah saya sampaikan Kamu harus berhati-hati Terhadap potensi munculnya permasalahan-permasalahan baru Yang di hari selasa ini bisa mengganggu stabilitas emosi kamu Dan kurang lebih seperti ini Pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kemudian selanjutnya saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Di sini ada kartu Eight of Swords Dan kemudian di selanjutnya ada kartu Eight of Cups Nah di sini kalau bisa saya katakan memang tidak semua Aries dikelilingi oleh masalah ya Tetapi ini lebih spesifik untuk kamu yang saat ini memiliki masalah Memang di hari selasa ini, tepatnya di hari kelahiran kamu Buat kamu yang ulang tahun di hari ini Memang ada beberapa hal yang tidak terlalu mengenakan hati Salah satunya adalah memang di hari ini Ada beberapa pihak yang terkesan memancing emosi kamu Atau membuat kamu sensitif Tersinggung dari beberapa aspek yang ada di hari ini Dan ini bukan prank Ini adalah kenyataan Sehingga kamu di sini tidak bisa berharap bahwa Ini adalah sesuatu yang bercanda Karena apa? Di sini memang ada hal-hal yang sepertinya Harus bisa kamu hilangkan Terutama untuk hal-hal yang sensitif Memancing emosi kamu Yang pertama Tentu saja di hari selasa ini Dari urusan pekerjaan sangat berbahaya sekali Jika kamu terlalu tersinggung Ataupun terlalu sensitif Karena kalau bisa saya katakan Memang di dalam urusan pekerjaan kamu Ada orang-orang yang sepertinya tidak punya perasaan Yang dimana selalu menjadikan kamu kambing hitam Menjadikan kamu objek pesakitan Sehingga ketika di dalam pekerjaan kamu ini ada masalah Masalah itu selalu dilimpahkan kepada kamu Sehingga hal ini harus kamu waspadai Terutama di dalam lingkungan pekerjaan kamu Dan kemudian untuk kamu yang saat ini Memiliki usaha Tentu kalau bisa dilihat dari segi usaha kamu Di hari selasa ini Sampai dengan hari Rabu besok Posisinya masih stagnan Posisinya masih berjalan di tempat Karena apa? Kamu sedang berupaya untuk menyesuaikan Atau beradaptasi terhadap bulan April tahun 2021 besok Sehingga di dua hari terakhir ini Kamu berupaya untuk bisa menjadikan Usaha kamu supaya bisa adaptable dengan Bulan April tahun 2021 Dan kemudian berkenaan dengan masalah keuangan Ketika kita berbicara soal masalah keuangan Di sini hal yang harus kamu syukuri adalah Walaupun ada beberapa emosi yang cenderung Tidak terkendali pada hari selasa ini Tetapi syukurnya adalah Masalah keuangan kamu tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut Jadi walaupun ada emosi yang bisa dikatakan memuncak pada hari ini Tetapi di sisi yang lain Sepertinya secara posisi keuangan Pengendalian keuangan kamu di hari selasa ini Sangat baik sekali Walaupun memang ada rutinitas pengeluaran yang seperti biasanya Tetapi hal itu tidak terlalu menjadi sebuah persoalan Sehingga untuk masalah keuangan Bisa saya katakan untuk teman-teman Aries Posisinya Posisinya hari selasa ini Masih benar-benar cukup kondusif Dan kemudian Poin yang terakhir Secara hubungan asmara Antara kamu dengan pasangan Di sini kalau bisa saya katakan Hal-hal baik Justru malah kamu dapatkan dari segi Hubungan asmara kamu Karena apa? Di sini kamu bisa bersikap secara dewasa Di dalam menyikapi sikap kekanak-kanakan Dari pasangan kamu Karena di sini kamu harus mengakui Bahwa pasangan kamu ini Sedikit memiliki sifat kekanak-kanakan Sehingga kamu harus menempatkan posisinya Sebagai orang yang dewasa Untuk bisa mengimbangi Ataupun menentramkan Sifat dari pasangan kamu Yang dalam tanda kutip Masih cenderung kekanak-kanakan Dan hal ini berhasil kamu lakukan Pada hari selasa ini Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Aries Saya bacakan untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di sini ada kartu Tree of Pentacles Dan kemudian Di sebaliknya ada kartu Knight of Cup Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Di hari selasa Tanggal 30 Maret Tahun 2021 ini Kalau bisa saya katakan Hal pertama Yang harus kamu waspadai adalah Terkadang memang ada beberapa hal Yang harus kamu utamakan Meskipun hal tersebut Tidak masuk ke dalam Skala prioritas kamu Yang pertama Di sini secara segi pekerjaan Memang ada beberapa hal Yang di hari ini Harus bisa kamu selesaikan Atau kamu eksekusi dengan segera Karena tidak baik Ketika kamu terlalu menunda-nunda Pekerjaan kamu Apalagi Sebentar lagi sudah mulai Memasuki bulan April Tahun 2020 Sehingga mau tidak mau Di sini kamu harus Segera take action Terhadap hal apapun itu Ketika ada kewajiban Ada tanggung jawab Di dalam pekerjaan kamu Usahakan Segera eksekusi Dan selesaikan Tanggung jawab tersebut Jangan sampai Kamu malah menumpuk Tanggung jawab Yang di mana Nanti justru malah akan Menjadi Hal yang cukup berat Yang akan terjadi Dalam pekerjaan kamu Dan kemudian Untuk segi usaha Di sini sebenarnya Kalau bisa kita lihat Secara Lebih mendalam lagi Dan lebih mendetail lagi Secara segi usaha Memang kamu membutuhkan Modal tambahan Tetapi Saya katakan Jangan terlalu Terburu-buru Untuk menambah modal Di dalam Usaha kamu Karena di sini Kalau kamu terlalu Terburu-buru Untuk menambah modal Di dalam usaha kamu Maka kamu harus Mewaspadai Beberapa hal Yang tidak begitu Mengenakan Di dalam urusan Usaha kamu Sehingga Walaupun uangnya ada Untuk menambah modal Dalam usaha kamu Tetapi Tahan dulu Jangan terlalu Melakukan kecerobohan Terhadap Segi usaha kamu Dan untuk Masalah keuangan Di sini memang Posisi keuangan kamu Saat ini Masih memiliki Uang Masih ada uang Untuk menghadapi Dua hari terakhir Di bulan Maret Tahun 2021 ini Tetapi Apakah hidup kamu Itu hanya Finish Di tanggal 31 besok Kan tentunya Tidak Justru nanti Ketika bulan Maret Ini berakhir Kamu harus Segera mempersiapkan Untuk Menghadapi 31 hari Di bulan April Tahun 2021 Sehingga Harus Berkesinambungan Skala prioritas Di dalam Posisi Keuangan kamu Dan tentunya Di sini Kamu harus bisa Menentukan Hal-hal apa saja Yang layak Untuk kamu Keluarkan Di dalam Segi Finansial Kamu Dan untuk Poin yang terakhir Secara hubungan Asmara Bisa saya katakan Pada hari Selasa Ini memang Tidak terlalu Begitu ada Permasalahan Yang cukup Serius Tetapi Memang terkadang Perbedaan Pandangan Perbedaan Pola pikir Terkadang ini Sedikit Berbeda Tetapi Walaupun Ada Perbedaan Masalah-masalah Yang ada Di dalam Hubungan Asmara Kamu Pada hari Selasa Ini Bisa terselesaikan Dengan Sangat Baik Dan kurang lebih Seperti ini Gambaran Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Dan kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Taurus Saya bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di sini Ada kartu Nine of Cups Dan kemudian Di sebaliknya Ada kartu Knight of Wands Di sini Kalau bisa Saya katakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Secara Hubungan Asmara Di hari Selasa Ini Sebagian besar Di antara Kamu Memang Tidak Begitu Baik Karena Di dalam Masalah Yang saat ini Sedang kamu Hadapi Dengan pasangan Sepertinya Yang pertama Tidak ada Jalan keluar Yang mengakibatkan Tidak adanya Kesepakatan Di dalam Penyelesaian Masalah Kamu Sehingga Di hari Selasa Ini Kalau bisa Saya katakan Ada masalah Baru Yang belum Terselesaikan Di dalam Hubungan Asmara Kamu Kemudian Yang kedua Di sini Kamu Selalu Mengalah Dengan Pasangan Meskipun Terkadang Kamu Menyadari Ada Perbedaan Pendapat Yang Bertolak Belakang Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Tetapi Di sini Yang tidak Wajar Adalah Ketika Kamu Terlalu Sering Mengalah Di dalam Hubungan Asmara Kamu Mengalah Itu Boleh Boleh Saja Tetapi Jangan Terlalu Sering Mengalah Juga Di dalam Urusan Hubungan Asmara Kamu Sehingga Di sini Kesepakatan Yang Belum Terjadi Upayakan Harus Segera Ditemukan Titik Tengah Dari Permasalahan Asmara Yang Saat Ini Sedang Kamu Hadapi Itu Poin Yang Pertama Kemudian Poin Yang Kedua Secara Posisi Keuangan Walaupun Bisa Kita Lihat Secara Keseluruhan Secara Pengeluaran Mungkin Hari Ini Tidak Terlalu Besar Karena Memang Pengeluaran Yang Terjadi Di hari Selasa Ini Masih Cenderung Pengeluaran Pengeluaran Yang Jumlahnya Kecil Dibandingkan Dengan Secara Keseluruhan Posisi Keuangan Kamu Tetapi Biar Bagaimanapun Kamu Juga Harus Tetap Memiliki Rasa Eleng Lanwaspodo Terhadap Pengeluaran Pengeluaran Yang Kemungkinan Besar Akan Terjadi Di Bulan April Nanti Sehingga Di Dua Hari Terakhir Ini Intensitas Pengeluaran Kamu Mungkin Tidak Begitu Besar Tetapi Nanti Ketika Transisi Dari Bulan Maret Ke Bulan April Tahun 2021 Kamu Juga Harus Mewaspadai Terhadap Pengeluaran Pengeluaran Yang Kemungkinan Besar Akan Terjadi Di Dalam Posisi Finansial Kamu Dan Untuk Masalah Pekerjaan Serta Masalah Usaha Pada Hari Selasa Ini Bisa Dikatakan Memang Tidak Terlalu Begitu Ada Permasalahan Yang Serius Tetapi Disini Kamu Juga Tidak Boleh Nyantai Terhadap Tanggungjawab Kamu Meskipun Tidak Ada Permasalahan Tetapi Fokus Dan Konsentrasi Di Dalam Pekerjaan Ataupun Di Dalam Usaha Kamu Harus Lanjut Terus Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Di Hari Selasa 30 Maret Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Zodiac Cancer Disini Ada Kartu The Justice Dan Kemudian Di Sebaliknya Ada Kartu Ten Oswald Oke Hal Pertama Yang harus Kamu Lakukan Adalah Walaupun Pasangan Kamu Sering Menciptakan Masalah Walaupun Pasangan Kamu Sering Membuat Kamu Jengkel Tetapi Kamu Tidak Boleh Memandang Rendah Pasangan Kamu Walaupun Pasangan Kamu Memancing Emosi Kamu Pada Hari Selasa Ini Tetapi Kamu Pasangan Kamu Meskipun Ada Komunikasi Yang Terganggu Pasangan Kamu Ingin Selalu Menang Sendiri Tetapi Disini Kamu Tidak Boleh Untuk Memandang Rendah Pasangan Kamu Kamu Harus Menempatkan Secara Seimbang Pasangan Kamu Dengan Diri Kamu Sehingga Ketika Keseimbangan Terjadi Antara Kamu Dengan Pasangan Maka Disini Akan Ada Hal-hal Baik Yang Akan Terwujud Pada Hari Komunikasi Yang Terganggu Bisa Perlahan-lahan Diperbaiki Kemudian Sikap Dan Sifat Yang Ingin Menang Sendiri Dari Pasangan Kamu Juga Bisa Terminimalkan Sehingga Disini Poin Yang Pertama Di dalam Hubungan Asmara Kamu Adalah Menciptakan Keseimbangan Terlebih Dahulu Kemudian Poin Yang Kedua Secara Segi Keuangan Secara Segi Keuangan Disini Kalau Bisa Saya Katakan Juga Harus Tercipta Sebuah Keseimbangan Artinya Di Dua Hari Terakhir Bulan Maret Tahun 2021 Ini Kamu Harus Bisa Memprioritaskan Keuangan Kamu Untuk Keperluan Pribadi Kamu Dan Juga Untuk Kebutuhan Keluarga Kamu Tentu Dua Hal Ini Yang Harus Bisa Kamu Seimbangkan Karena Tidak Ada Hal Yang Penting Yang Lainnya Kecuali Dua Hal Ini Dari Segi Finansial Yang Memang Harus Kamu Seimbangkan Dan Kemudian Untuk Poin Yang Terakhir Secara Pekerjaan Ataupun Secara Usaha Disini Bisa Saya Katakan Di Hari Selasa Ini Memang Ada Beberapa Hal-hal Yang Membuat Kamu Bosan Baik Di Dalam Urusan Pekerjaan Kamu Ataupun Di Dalam Urusan Usaha Pekerjaan Kamu Dan Tentunya Disini Kalau Bisa Dikatakan Ini Adalah Sesuatu Yang Manusiawi Rasa Bosan Itu Adalah Sesuatu Yang Manusiawi Tetapi Walaupun Hari Ini Ada Rasa Jenuh Ada Rasa Kebosanan Maka Kamu Harus Bisa Untuk Meminimalkan Rasa Bosan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Supaya Pekerjaan Kamu Bisa Terselesaikan Dan Usaha Kamu Juga Tetap Bisa Kamu Jalankan Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Di Hari Selasa Tanggal 30 Maret Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Disini Ada Kartu Seven Of Wands Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu S Of Wands Nah Disini Kalau Bisa Saya Katakan Poin Yang Pertama Secara Hubungan Asmara Kamu Terkadang Itu Sering Bersikap Cuek Terhadap Perasaan Pasangan Kamu Sehingga Kamu Malas Memiliki Quality Time Dengan Pasangan Kamu Padahal Disini Quality Time Dengan Pasangan Kamu Adalah Salah Satu Kunci Yang Bisa Menyegarkan Hubungan Asmara Kamu Supaya Bisa Lebih Baik Lagi Dan Tentunya Disini Quality Time Bukan Hanya Berbicara Satu Sama Lain Tetapi Menyambungkan Koneksi Koneksi Yang Mulai Merenggang Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Jadi Disini Kamu Sibuk Dengan Pekerjaan Kamu Kamu Sibuk Dengan Usaha Kamu Yang Memang Saat Ini Kamu Sedang Berada Di Atas Angin Usaha Kamu Berkembang Dengan Pesat Mendatangkan Keuntungan Keuntungan Yang Luar Biasa Bisa Melunasi Hutang Dan Sebagainya Dan Dari Segi Pekerjaan Pun Juga Cukup Baik Tetapi Jika Kamu Memiliki Pasangan Usahakan Kamu Jangan Cuek Terhadap Perasaan Pasangan Kamu Kamu Harus Bisa Memiliki Waktu Untuk Bisa Ngobrol Satu Sama Lain Memperbaiki Kesalahan Mengevaluasi Mengeluarkan Unek Unek Karena Apa Disini Hubungan Asmara Itu Bukan Hanya Sekedar Finansial Saja Untuk Apa Finansial Yang Banyak Tetapi Hubungan Asmara Kamu Bermasalah Maka Dari Itu Keseimbangan Untuk Bisa Mengutarakan Isi Pikiran Perasaan Itu Juga Perlu Terutama Di Dalam Urusan Hubungan Asmara Kamu Baik Kamu Yang Sudah Berumah Tangga Atau Kamu Yang Saat Ini Belum Berumah Tangga Dan Tentunya Hal Ini Harus Bisa Kamu Terapkan Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Untuk Poin Yang Terakhir Secara Keuangan Di Sini Memang Tidak Terlalu Ada Sebuah Permasalahan Yang Cukup Berarti Yang Artinya Memang Secara Kondisi Finansial Saat Ini Hari Selasa Atau Di Dua Hari Terakhir Di Bulan Maret Tahun 2021 Ini Posisinya Masih Sehat Walafiat Secara Posisi Keuangan Kamu Dan Tentu Saja Pertama Harus Bersyukur Dan Yang Kedua Jangan Lupa Untuk Bersedekah Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Di Hari Selasa Tanggal 30 Maret Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Leo Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Disini Poin Yang Pertama Ada Kartu King Of Cup Dan Di 20 Karma Hal Pertama Yang Harus Kamu Sadari Adalah Posisi Keuangan Kamu Saat Ini Sedang Sakit Keuangan Kamu Saat Ini Sedang Berantakan Kenapa Karena Ada Keterbatasan Dari Segi Pemasukan Kamu Yang Diakibatkan Tidak Lancarnya Dari Pekerjaan Kamu Dan Tersendatnya Dari Segi Usaha Kamu Apabila Kamu Memiliki Usaha Tetapi Disini Kelemahan Kamu Di dalam Posisi Keuangan Adalah Ketika Kamu Tidak Memiliki Dana Cadangan Kamu Tidak Memiliki Dana Darurat Sehingga Disini Kamu Tidak Punya Planning Terhadap Pengeluaran Kamu Selama Bulan Maret Ini Dan Tentu Saja Hal Ini Tidak Boleh Terjadi Terutama Nanti Ketika Transisi Di Bulan April Tahun 2021 2021 Yang Jelas Memang Disini Agak Tersiksa Secara Posisi Finansial Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan Kamu Di Bulan Maret Ini Dan Tentu Ini Harus Bisa Kamu Jadikan Bahan Evaluasi Dan Tentu Kamu Tidak Boleh Melakukan Kembali Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Di Bulan Maret Untuk Kamu Bawa Ke Bulan April Tahun 2021 Karena Akan Sangat Membahayakan Sekali Jika Kamu Masih Membawa Kesalahan Di Bulan Maret Ini Ke Bulan April Tahun 2021 Itu Dari Poin Keuangan Kamu Kemudian Tadi Saya Sampaikan Di Dalam Urusan Pekerjaan Dan Urusan Usaha Sepertinya Ada Hal-hal Yang Membuat Kamu Tersendat Nah Untuk Kamu Yang Saat Ini Memiliki Usaha Memang Disini Secara Keseluruhan Memang Usaha Apapun Pada Kesempatan Bulan Maret Ini Tidak Berkembang Dengan Baik Karena Memang Ada Kesalahan Managerial Ada Kesalahan Melihat Pasar Dan Sebagainya Sehingga Mengakibatkan Memang Secara Segi Usaha Ada Sebuah Penurunan Yang Cukup Terasa Dan Ditambah Lagi Tekanan Tekanan Kehidupan Yang Saat Ini Sedang Kamu Rasakan Itu Ada Tambahan Tekanan Terutama Dari Segi Hubungan Asmara Kamu Kenapa Saya Katakan Demikian Tekanan Tekanan Yang Saat Ini Sedang Kamu Rasakan Sepertinya Akan Semakin Berat Karena Ditambah Pasangan Kamu Yang Menciptakan Masalah Terhadap Diri Kamu Yang Seharusnya Masalah Kamu Itu Hanya Di Satu Sisi Saja Tetapi Pasangan Kamu Justru Malah Menambah Dari Sisi Yang Lainnya Sehingga Ketika Kamu Depresi Ketika Kamu Stres Mumet Bingung Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Tetapi Kamu Juga Harus Bisa Untuk Apa Untuk Memulihkan Diri Kamu Sendiri Safe Healing Kamu Harus Bisa Meng Healing Diri Kamu Sendiri Terutama Disini Kamu Ketika Berada Dalam Posisi Yang Tertekan Kamu Harus Bisa Melakukan Hal Tersebut Karena Jika Kamu Tidak Bisa Safe Healing Seperti Itu Maka Ini Nanti Akan Mempengaruhi Secara Psikologis Maupun Secara Emosi Kamu Secara Lebih Mendalam Dan Tentu Saja Kamu Tahu Apa Yang Terbaik Untuk Diri Kamu Sendiri Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Di Hari Selasa Tanggal 30 Maret Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Di Sini Ada Kartu Three Of Wands Dan Kemudian Di Sebaliknya Ada Kartu Seven Of Cup Oke Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Hal Pertama Saat Ini Kamu Harus Bersyukur Saat Kamu Mendapatkan Hal-hal Yang Baik Pada Hari Ini Dan Harus Tetap Bersikap Tenang Walaupun Secara Segi Masalah Pada Hari Selasa Ini Juga Bisa Dikatakan Ada Tiga Permasalahan Utama Yang Kamu Hadapi Pada Hari Selasa Ini Yang Pertama Untuk Kamu Yang Memiliki Usaha Tentu Sudah Saya Sampaikan Di Seminggu Sebelumnya Masalah Usaha Kamu Sampai Dengan Hari Ini Masih Fluktuatif Kalau Naik Itu Naiknya Yang Tidak Mengembirakan Kalau Turun Ya Turunnya Terjun Bebas Sehingga Memang Dari Segi Usaha Kamu Saat Ini Sedang Berupaya Berupaya Untuk Apa Berupaya Untuk Membangun Rencana Rencana Yang Ada Di Dalam Urusan Usaha Kamu Dan Tentu Saja Ini Bukan Hal Yang Mudah Karena Kamu Sering Banget Mengerasakan Emosi Negatif Yang Justru Semakin Kamu Rasakan Semakin Memberikan Impact Terhadap Hal-hal Yang Kamu Lakukan Dalam Segi Usaha Ataupun Dalam Segi Penyelesaian Masalah Kamu Dan Tentu Saja Ketika Ada Emosi Yang Negatif Maka Apa Yang Terjadi Semakin Menambah Rumit Tanpa Menyelesaikan Permasalahan Yang Terjadi Sehingga Disini Kamu Harus Bisa Untuk Menekan Dan Meminimalkan Emosi Negatif Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Kemudian Yang Kedua Kamu Harus Memiliki Rencana Yang Konkret Kamu Harus Memiliki Rencana Yang Jelas Terutama Untuk Menghadapi Bulan April Tahun 2021 Nanti Dan Tentu Saja Secara Posisi Keuangan Kamu Juga Harus Memiliki Perencanaan Keuangan Kamu Ini Akan Kamu Buat Seperti Apa Itu Kendalinya Sepenuhnya Ada Di Dalam Diri Kamu Sehingga Disini Kamu Juga Harus Bisa Untuk Melihat Posisi Keuangan Kamu Pada Hari Selasa Ini Dan Untuk Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Disini Sepertinya Memang Kalau Kamu Terlalu Melibatkan Pasangan Di Dalam Beberapa Aspek Memang Akan Menambah Rumit Terhadap Permasalahan Kamu Sehingga Disini Kamu Harus Tahu Kapan Waktunya Melibatkan Pasangan Kamu Dan Kapan Waktunya Kamu Single Factor Menyelesaikan Permasalahan Kamu Untuk Teman-Teman Yang Memiliki Zodiac Libra Di Hari Selasa Tanggal 30 Maret Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Libra Saya Bacakan Untuk Teman-Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu Peg Osward Dan Kemudian Diselanjutnya Ada Kartu Peg Osward Disini Kalau Bisa Saya Katakan Hal Pertama Kamu Tidak Boleh Berpikir Secara Berlebihan Masalah-masalah Yang Saat Ini Sedang Kamu Hadapi Karena Apa Ketika Kamu Terlalu Berpikir Secara Berlebihan Itu Tanpa Ada Solusi Apapun Sehingga Kamu Itu Kebanyakan Mikir Muter-muter Pusing Sendiri Tanpa Ada Solusi Terhadap Permasalahan Permasalahan Yang Saat Ini Sedang Kamu Hadapi Sehingga Kamu Akan Stres Akan Galau Akan Bingung Merasa Rumit Dan Sebagainya Sehingga Disini Kamu Berpikir Itu Harus Berdasarkan Permasalahan Yang Kamu Hadapi Masalah Apa Yang Kamu Selesaikan Nah Itu Yang Harus Kamu Pikirkan Jadi Pikiran Kamu Itu Jangan Ngelantur Kemana Mana Dan Tentunya Di Hari Selasa Ini Kamu Harus Tahu Hal Hal Apa Yang Harus Kamu Lakukan Terutama Hal Hal Yang Berkenaan Dengan Permasalahan Permasalahan Yang Saat Ini Sedang Kamu Hadapi Contohnya Seperti Masalah Keuangan Yang Biar Bagaimanapun Masalah Keuangan Harus Segera Diselesaikan Meskipun Ada Perbaikan Tetapi Kamu Juga Harus Mewaspadai Terhadap Kemungkinan Kemungkinan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Kemudian Untuk Masalah Pekerjaan Walaupun Ada Masalah Yang Tidak Mengenakan Perasaan Membuat Merah Telinga Kamu Tetapi Disini Kamu Harus Berani Menghadapi Segala Risiko Yang Ada Di Dalam Pekerjaan Serta Di Dalam Usaha Kamu Dan Untuk Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Disini Hal Yang Paling Terpenting Yang Harus Kamu Lakukan Adalah Lebih Baik Mengalah Terhadap Hal Hal Yang Tidak Bisa Kamu Kendalikan Karena Apa Ketika Kamu Tidak Mau Mengalah Di Dalam Sebuah Hubungan Asmara Maka Tentu Saja Pasangan Kamu Juga Keras Kepala Sehingga Hal Ini Mengakibatkan Beberapa Permasalahan Yang Tidak Kunjung Selesai Di Dalam Urusan Hubungan Asmara Kamu Dan Tentu Disini Kamu Harus Mewaspadai Hal Tersebut Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Di Hari Selasa Tanggal 30 Maret Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Scorpio Saya Bacakan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Disini Ada Kartu Knight Of Pentacles Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu Knight Of Pentacles Nah Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Disini Hal Yang Pertama Yang Harus Kamu Syukuri Adalah Posisi Keuangan Kamu Sangat Terjaga Dengan Sangat Baik Dan Disini Kamu Tidak Boleh Melakukan Kecerobohan Ataupun Kesalahan Kesalahan Dari Segi Finansial Kamu Termasuk Pengeluaran Pengeluaran Yang Diakibatkan Karena Kamu Tidak Berhati Hati Terutama Dari Segi Pengeluaran Kamu Kamu Sudah Bekerja Keras Di Dalam Pekerjaan Kamu Sudah Berupaya Dengan Maksimal Di Dalam Urusan Usaha Kamu Untuk Apa Untuk Mendapatkan Dan Memulihkan Posisi Keuangan Kamu Sehingga Ketika Keuangan Kamu Saat Ini Berada Dalam Posisi Yang Semakin Membaik Tentu Saja Disini Kamu Tidak Boleh Untuk Melakukan Kesalahan Kesalahan Yang Kaitannya Dengan Pengeluaran Yang Tidak Terkendali Itu Poin Yang Pertama Kemudian Untuk Poin Yang Kedua Secara Segi Usaha Disini Kamu Harus Mewaspadai Terhadap Kemungkinan Kemungkinan Yang Terjadi Orang Dalam Usaha Kamu Yang Bisa Saja Menjatuhkan Usaha Kamu Sehingga Disini Kamu Jangan Terlalu Memberikan Rahasia Usaha Kamu Sepenuhnya Kepada Orang Orang Yang Ada Dalam Lingkup Internal Usaha Kamu Karena Ada Beberapa Orang Yang Dalam Tanda Kutip Sedikit Lijik Untuk Bisa Menjatuhkan Dan Menggulingkan Usaha Kamu Dan Ini Harus Kamu Waspadai Dan Untuk Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Antara Kamu Dengan Pasangan Di Hari Selasa Ini Bisa Saya Katakan Memang Tidak Terlalu Begitu Ada Permasalahan Yang Bisa Dikatakan Cukup Serius Tetapi Memang Ada Perbedaan Pendapat Ada Perbedaan Pola Pikir Dan Sebagainya Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Tetapi Sejauh Ini Kalau Bisa Saya Lihat Hal Tersebut Porsinya Masih Cukup Tepat Takarannya Udah Pas Banget Tidak Terlalu Berlebihan Dan Juga Tidak Terlalu Kekurangan Tetapi Kamu Harus Waspada Terhadap Lingkup Eksternal Di Dalam Urusan Asmara Kamu Karena Ada Beberapa Atau Dalam Tanda Kutip Selalu Menilai Hal-hal Buruk Yang Ada Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Sehingga Hal-hal Ini Tidak Usahlah Terlalu Dipikirkan Secara Berlebihan Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Di Hari Selasa Tanggal 30 Maret Tahun 2021 Ini Dan Selesai Sudah Kedua Belas Zodiac Saya Bacakan Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Kamu Dan Apabila Teman-teman Mau Bertanya Silahkan Tulis Di Komentar Dengan Pertanyaan Yang Spesifik Dan Apabila Teman-teman Saat Ini Sudah Mengirimkan Pesan Di Facebook Fanspec Zodiac Ataupun Di Instagram At Ramalan Andres Zodiac Mohon Bersabar Karena Saat Ini Saya Sendiri Yang Menjawab Semua Komentar Di Youtube Beberapa Hari Terakhir Ini Memang Cenderung Sedikit Terabekan Mohon Maaf Untuk Hal Itu Karena Saya Sendirian Untuk Menjawab Semuanya Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Mohon Maaf Sekali Lagi Bila Ada Kesalahan Kata-kata Sukses Untuk Kita Semua Bersiap Siap Menghadapi Bulan April Tahun 2021 Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Joyo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai Jumpa Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Amin Ya Rabbal Alamin